Semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan tidak mungkin deadlock. RPH itu, karena kita tidak bisa mengakses ya, RPH itu kan tertutup. Jadi saya nanti tahunya, sama seperti teman-teman, hasil RPH itu ketika nanti diucapkan itu. Kita juga beritahu, apakah musyawarah mufakat, apakah seperti apa, nanti kita tahu itu putusan di bagian akhir itu kan. Terakhir, mengenai penegasan ke Bali, kan tidak mungkin deadlock katanya. Nah, mungkin bisa diulang lagi nih mas, soalnya kalau imbang gimana? Semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan tidak mungkin deadlock. Diputusan di lembaga pengadilan manapun, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Kalau suara terbanyak tidak bisa diambil, ya keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. Delapan hakim konstitusi, ada dua pendapat yang berbeda misalnya, kan. Ini contoh ya. Empat-empat, lalu mana yang menjadi putusan? Itulah di ayat delapan pasal 45 Undang-Undang MK itu, di mana posisi ketua sidang pleno. Kalau di sini, ini contoh ya, kalau di sini, berarti ini yang menjadi keputusan. Ini akan menjadi disenti, kan begitu. Jadi tidak ada deadlock. Itu sudah disangkat dipakitkan, meskipun kasih imbang dilihat dari ketua beradaan? Yes, itu ekspresis verbis di pasal 45 ayat 8 Undang-Undang MK. Mas, itu ada karangan bunga menyindir proses sidang sengketa PPRES ini, MK memakmai ada karangan bunga seperti itu, bagaimana Mas? Ya, kita terima kasih kepada seluruh pihak yang berkirim karangan bunga kepada kita, itu bentuk apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk menjaga independensi, hakim konstitusi menjaga netralitas ini suasana persidangan, termasuk di luar persidangan, maka itu tidak kita pacang. Tapi kita simpan. Tapi tetap kita posisikan sebagai sebuah apresiasi. Supaya ini tidak ada mengganggu independensi. Jadi tetap kita terima, kita terima kasih, kita apresiasi, tapi kita tempatkan di sana, kita simpan dulu. Mas, itu kan karang-karangnya dengan narasi mendorong hakim, untuk menolak permohonan itu datang dari siapa dan datangnya kapan ya Mas? Itu saya kira tadi pagi itu. Baru tadi pagi atau tadi malam. Karena ada tonton-tonton seperti itulah, maka supaya ini kondusif semua ini. Tidak ada yang memihak ke mana-mana ini. Mahkamah Konstitusi, kita terima, tapi kita tempatkan supaya tidak terlalu dilihat orang. Saya Radis Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital bluetooth 1.0 Terima kasih.